Intro Halo pemirsa youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Jada Channel Channel tips, tutorial, dan channel Langsung saja mohon dukungan sebanyak-banyaknya Untuk Jada Channel berupa like, comment, share, dan subscribe channel ini Agar tetap berkembang dan upload video-video selanjutnya Komen-komen membangun atau komentar membangun Sungguh sangat diharapkan oleh Jada Channel Baik pemirsa youtube, teman jada Disajikan kembali video idiomatic expression number 23 Happy watching Oke video idiomatic expression number 23 Adalah Ad fault Yang artinya bersalah atau keliru Yang kedua adalah at hand The cut Remember we are talking about context Kita berbicara tentang yang namanya context Jangan menerjemahkan kata per kata Ini kan kata dasarnya Add di fault Kesarahan Atau kekurangan Tapi makna idiomaticnya adalah bersalah atau keliru Kemudian add di hand, tangan Tapi disini dekat Sama dengan close Oke supaya lebih memahami dan mengerti Mari kita aplikasikan dalam kalimat Follow me I was at fault For speaking to him so sharp I was at fault For speaking to him so sharp Saya keliru karena telah berbicara terlalu keras padanya Misalkan kita ngomong atau membentak seseorang Menasihati seseorang Terlalu menyakiti hatinya Kemudian kita membuat pengakuan Suatu Jadi merasa bersalah atau keliru Kita keliru karena telah berbicara terlalu keras padanya Itu yang pertama Yang kedua Idiomatic expression number 23 adalah at hand Contoh kalimatnya adalah It was at hand when I opened my eyes It was at hand when I opened my eyes Artinya hal itu dekat Ketika saya membuka mata Misalkan kita terjatuh Ketika buka mata Di dekat mata atau kepala kita Ada suatu hal yang begitu dekat Next Idmubarak was at hand I remembered all of my sins Oh sorry Lebaran maksudnya Lebaran sudah dekat Saya teringat dosa-dosa saya Lebaran sudah dekat Saya teringat dosa-dosa saya Oke itu tadi Dua idiomatic expression number 23 adalah at hand Kembali video idiomatic expression number 22 At fault and at hand Mohon maaf ini ada kesalahan pengetikan Follow after me Oke I was at fault for speaking to him so sharp I was at fault for speaking to him so sharp Saya keliru Saya bersalah Karena telah berbicara terlalu keras padanya We were at fault for speaking to him so sharp We were at fault for speaking to him so sharp Keliru Karena telah bicara terlalu keras padanya It was at hand when I opened my eyes It was at hand when I opened my eyes Hal itu dekat ketika saya membuka mata Heidmu barok was at hand I remembered all of my sin Heidmu barok was at hand I remembered of all of my sin Lebaran sudah dekat Saya teringat dosa-dosa saya Sekali lagi Ini makna idiom Atau makna praseungkapan Yang sering digunakan native speaker Untuk kasus pertama At fault Itu tidak diartikan kekurangan atau kesalahan Tapi keliru Contoh kalimatnya disini Kita merasa keliru telah menasehati seorang Atau berbicara terlalu keras Sampai menyakiti hatinya Yang kedua At hand sama dengan close Artinya dekat Disini maknanya tentang perasaan juga Bisa kejadian yang tidak terduga Seperti ini Hal itu dekat ketika saya membuka mata Karena terjatuh ketika membuka mata Di dekat kepala kita dan mata kita ada benda Misalkan Kemudian It mu barok was at hand I remembered all of my sin Lebaran sudah dekat Tidak kerasa Sudah mau lebaran Teringat banyak dosa Misalkan seperti itu Don't forget Like, comment, share And subscribe As much as possible See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh